Intro Halo, apa kabar Anda? Ini hari Minggu. Sebagian dari Anda menikmati hari libur. Sebagian pasti juga ada yang sedang berolahraga, tapi juga banyak juga yang bengong di rumah. Tapi daripada Anda bengong di rumah, tidak produktif, dan sebagainya, saya ajak ngobrol Anda dengan Bungur Roki Gerung. Halo Bungur Roki, di jalan lagi kelihatannya ya? Ya, saya habis ngelayat ada teman meninggal, jadi mampir lagi pinggir jalan untuk mengevaluasi isu publik. Ini luar biasa, kita ucapkan terima kasih, komitmen Bung Roki untuk terus update, walaupun kemudian harus minggir dulu di tepi jalan. Saya kan jurnalis jalanan. Oh, oke. Jurnalis jalanan, ya. Bung Roki, seperti kita bahas sebelumnya, ini mulai terbentuk konsolidasi oposisi di markas pertamburan. Dan seperti kita juga sebutkan sebelumnya, bahwa ternyata memang bukan hanya FPI atau umat Islam yang mulai bergabung dengan hari berisik, ini juga ada kelompok-kelompok non-Islam, bahkan ada yang kelompok kiri, kita kenal begitu juga bergabung, boleh bergabung di sana. Ini fenomena yang menarik ya, Bung Roki? Ya, saya kira kalau kita lihat sebaliknya, bukan orang ingin berkerumun di sekitar pertamburan, tapi orang ingin menjauh dari istana sebetulnya, kan, yang terjadi. Oh, begitu ya. Jadi, pengap di sana mencari udara segar di pertamburan gitu ya. Ya. Nah, itu jaraknya cuma 2 kilo dari istana. Jadi, porosnya akhirnya di pertamburan. Dan semua orang melihat bahwa Habib punya kemampuan untuk bersama-sama berbicara tentang bangsa dengan variasi pengikut yang beragam. Yang Muslim tentu adalah intinya, tetapi juga kaum intelektual ingin melihat peluang untuk mengucapkan kembali tema kebangsaan melalui forum di Petamburan. Bukan melalui BPIP itu, kan biasanya kalau kebangsaan itu upacara BPIP, seremoni. Ini adalah percakapan warga negara di Petamburan. Warga negara itu agamanya macam-macam, rasanya macam-macam, kelas sosialnya macam-macam. Tapi semua menganggap bahwa Habib itu mampu untuk mengolah isu kebangsaan. Itu hal yang menarik dalam 2 hari ini, karena ada macam-macam orang ketemu di situ, dan bagi Habib, itu adalah kawan berbicara, kawan warga negara. Saya kira itu sinyal bagus dari Petamburan. Ya, coba kita, ini lagi viral nih, videonya nih, namanya Iyut. Kenapa? Seorang aktif, mengaku sebagai aktivis buruh, dan dia juga punya akun yang saya kira ini cukup populer, di Medsos namanya kafir radikalis. Wah, dia saya kenal. Oh, kenal. Oke, coba kita tonton dulu ketika dia berdialog, dia sengaja datang ke Petamburan, dan kemudian berdialog dengan Habib Rizik. Kita tonton dulu sebentar. Mudah-mudahan kedatangan Habib bukan hanya jadi momentum bersatunya. Bukan kami tidak mendukung rejimnya, tapi kebijakannya banyak yang tidak berpihak pada kami, terutama kaum buruh. Nah, semoga kawan-kawan di sini, saya minta energinya yang luar biasa, Habib, dengan Habib saya dari gerakan buruh, ayo kita saling, apa ya, sinergi, gitu. Omnimbus ini jahat, kita wariskan kepada masa depan, gitu. Tolong dihentikan dengan bagaimana kita menyuarakan bersatu lagi, agar, saya merasa gini Habib, nyubun seu, punten ini kalau bahasa Sundanya. Saya merasa, kawan-kawan masih, tuntutannya itu masih yang, bernuansa teologi, gitu. Pak Habib, gitu. Bahwa, isu Islam itu masih nomor satu, menurut kami itu harus di-blend, gitu. Pak Habib, gitu. Dengan kawan-kawan, dengan segala hormat. Di-blend, kenapa? Biar ketika masa Islam itu bisa mendapatkan simpatik dari masa kiri, masa tengah, saya hakul yakin, gitu, akan ada terjadi perubahan. Selama ini kita tidak nge-blend. Mudah-mudahan suara saya ini bisa merangkul. Saya juga bermati-matian selama ini 9 tahun melawan narasi-narasi Islam Podiam, gitu. Dan selain itu, Pak Habib saya juga mau ngaku dosa, nih. Di sini, tanda kutip. Saya itu aktivis islampobia sebenarnya di dunia sosial media. Jadi saya aktivis islampobia, tuh. Makanya saya berani datang 2011 itu, saya pengen tahu, nih, gitu. Gimana sih FPI, gitu. Jadi saya islampobia, nih. Jadi 11-9 tahun ini saya menebus dosa saya, saya menghantam semua narasi, bahkan saya sampai di-incar oleh yang, ya saya sebutnya pakai istilah ahlul Pancasila. Orang-orang yang merasa paling Pancasila, yang paling bisa merasa mereka paling berjasa. Bagi negeri ini, paling Pancasila pokoknya, lah, gitu. Itu, Habib. Jadi, sekali lagi, nama saya Iyut. Mudah-mudahan ini menjadi awal, karena tidak boleh berpanjang lebar juga, masih banyak kawan-kawan yang mau berbicara. Itu saja, Habib. Mudah-mudahan kedatangan Habib menjadi momentum persatuan antara masa Islam, masa tengah, dan masa kiri. Dan saya sangat yakin, Pak Habib, bahwa Tuhan yang saya sembah bersama kawan-kawan di sini, juga bersama Habib Rizik Sihab. Perjuangan kita belum selesai. Semoga Pak Habib Rizik sehat-sehat selalu, dijauhkan dari tangan-tangan nakal rezim. Juga yang terakhir, selalu menyuarakan keras lantang. Karena itu yang saya sukai dari Habib. Saya terinspirasi dari bagaimana cara Habib itu tidak tedeng-tedeng aling. Semoga tidak kena delik undang-undang ITE juga. Itu saja, Pak Habib. Maaf, saya panjang lebar. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, Bung Rocky. Clear kalau kita dengar si Iyut, dia mengaku bahwa dia non-muslim, dia menyembah Yesus Kristus, tapi dia punya harapan agar Habib Rizik memimpin gerakan ini dan menyatukan kelompok, bukan hanya Islam, tapi kelompok kiri dan juga kelompok-kelompok non-muslim. Ya, itu si Iyut, dia suka diskusi sama saya. Jadi, Iyut itu tipikal orang yang ingin melihat bangsa ini tumbuh hanya di dalam isu keadilan itu. Dia sangat kagum pada Gus Dur dan berhubungan dengan Buru sejak 1998 sudah masuk di dalam politik reformasi. Jadi, unsur-unsur semacam ini yang tadinya tidak bisa dibaca oleh mainstream media akhirnya menemukan semacam oase yaitu oase persahabatan di Petamburan. Karena itu bagi si Iyut tadi dia sekenal orangnya ya lurus-lurus saja. Bahkan dia sebut dia para radikal ateis apa-apa. Sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa tidak ada soal dalam urusan agama itu. Karena kita semua ingin menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu, Indonesia yang adil dan beradab. Jadi, saya pikir Habib mengerti itu dan dia beri kesempatan saudara Iyut itu untuk mengucapkan apa yang menjadi kegelisahan dia selama ini dalam menilai kepimpinan Presiden Jokowi itu. Jadi, hak dari warga negara untuk tiba di Petamburan dengan alasan apapun berkumpul di situ. Dengan munculnya figur seperti Iyut dan juga kemudian belakangan, eh bukan belakangan, sebelumnya juga ada Veronica Kuman. Ini yang aktivis HAM juga yang memberikan Anda saya kira kenal karena dia aktivis LBH juga ya. Kenal. Dia juga murid saya dulu waktu belajar hak asasi manusia di LBHI itu. Nah, dia bedanya kalau dia masih di Australia belum berani pulang gitu, sementara Habib sudah berani pulang. Tapi, menunjukkan bahwa ini, kan tadinya memang kita melihat bahwa Habib ini di cornering gitu dan di framing bahwa dia ini terlalu kanan, kanan luar banget, Islam banget gitu. Tapi kemudian dengan munculnya orang seperti Iyut, orang seperti Veronica Kuman dan sebagainya, VRM ini terhadap Habib maupun FPI ini bisa langsung berantakan di punggung Rok. Saya kira selalu keliru ya orang melihat Habib Rizik. Jadi, orang punya frame Habib Rizik itu dulu sebelum reformasi atau awal reformasi. Karena retorika Habib memang begitu, bahasa tubuhnya itu radikal emang kan. Suka ambil poin yang sensasional. Tapi saya kira, saya pelajari bahwa beliau punya kemampuan intelektual yang luar biasa. Sehingga mampu mengucapkan sesuatu, lalu diterangkan mengapa diucapkan itu. Jadi, soal ini yang membuat orang tertarik. Jadi, kalau saya mulai mengerti bahwa Habib punya pengetahuan sejarah bangsa yang lengkap. Dia tahu bagaimana kondisi politik disusupi oleh kepentingan agama. Dia mengerti bagaimana negeri ini berupaya untuk keluar dari segala macam stigma. Dan dia tentu belajar bahwa menjadi koh politik yang di tiba-tiba Habib itu ada di dalam suasana yang makin politis, dia paham bahwa dia mesti bikin spektrum politiknya lebar. Karena kalau kita belajar ilmu politik, kekuatan Muslim politik itu dari pemilu 55 itu 15-16 persen maksimal. Mungkin dimaksimalkan ya 20 persen. Tapi Habib mengerti bahwa core itu memang adalah inti dari politik dia. Tapi dia memerlukan spektrum yang lebih luas, elemen-elemen masyarakat lain yang bisa diikat dengan satu ide yaitu keadilan dan kemakmuran. Jadi itu saya kira yang ada di dalam benak Habib Rizik. Dan dia berupaya untuk menerangkan itu perlahan-lahan dengan menerima pikiran-pikiran yang majemuk di markas akal sehat kemuran. Sebetulnya markas akal sehat. Karena semua orang yang datang ke situ ingin diskusi dengan akal. Dengan keinginan unik yaitu bercakap-cakap di dalam perbedaan. Itu sahaja bisa dilakukan dengan akal sehat. Akal sehat yaitu pasti dibahas kusir di situ. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami fenomena Habib ini dalam kondisi yang kontemporer saat ini Bung Rokhi? Habib mewakili satu keinginan publik untuk sebetulnya mengatasi blocking ideologi yang selama ini terjadi. Dan kita tahu blocking itu terjadi sebetulnya karena arogansi istana yang berupaya untuk secara eksklusif mengolah demokrasi mengolah kemajemukan dengan sinyal tunggal yaitu soal Pancasila aja. Nah orang lupa bahwa Habib itu jagoan dalam soal Pancasila itu salahnya. Bahkan kalau dibikin debat Pancasila itu saya bertaruh Habib menang dalam pengetahuan dan dalam retorika. Jadi publik Indonesia sudah belajar bahwa isu agama itu isu yang selalu dihasilkan oleh mereka yang menghendaki pengendalian opini publik. Jadi dipancing supaya isu itu muncul lalu minoritas tegang mencari suaka di istana. Padahal bangsa ini pernah masuk di dalam jebakan yang sama jebakan kekerasan ideologi. Tapi kita tahu kita selalu mampu untuk disebut aja meminggirkan yang disebut politik primordial itu dan masuk pada isu politik yang modern. Karena sekarang orang gak peduli siapapun agamanya atau kelas sosialnya tapi berupaya untuk menghalangi Omnibus Law. Karena semua orang tahu Omnibus Law ini adalah arogansi kekuasaan. Secara sosial ditolak tapi mau dipaksain. Bahkan mau dipaksain dengan menghalangi kemungkinan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu dikalaungin dulu kaleng bekas pada Mahkamah Konstitusi. Bukan penghormatan negara tapi negara ingin membucuk Mahkamah Konstitusi untuk menolak nanti judicial review Omnibus Law. Nah soal-soal seril semacam ini yang ada di kepala publik. Dan Habib Rizik tentu paham betul bahwa permainan politik harus diatasi dengan kecerdasan membuat strategi. Strategi dia sekarang adalah mau mendengarkan seluruh kelukesan dan kegelisahan dari seluruh elemen masyarakat. Lintas agama, lintas etnis, bahkan lintas partai. Ya saya kira ini dalam jangka panjang ini sangat positif bagi perkembangan bangsa kita yang memang majemuk gitu dan belakangan ini seolah-olah kita kemudian dibentur-benturkan, diberhadap-hadapkan gitu ya. Yang satu seolah lebih Pancasilais kemudian kalau yang agama, religius, yang radikal. Ya jadi sebut saja dua teman kita itu Veronica dan Iyut sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak ada soal dengan ideologi, dengan perbedaan agama. mereka mereka punya soal kalau pemerintah tidak bisa menghasilkan keadilan sosial. Karena itu Veronica mengingatkan bahwa FPI selalu ada di dalam harus diingat juga pada dimensi sosialnya untuk membangun sekolah, memberi pengetahuan dasar dan bahkan sembako. Itu kan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Yang lebih menarik Veronica Kuman ini kan persoalan satu agama dan kedua soal etnis. Yang selama ini seolah Islam itu kan anti terhadap agama lain dan juga etnis Cina. Ya Veronica etnis Cina, dia non-muslim, tapi dia tahu bahwa dia warga negara yang ingin mempersoalkan kebijakan politik negara yang menghalangi hak asasi manusia. Karena dia memang ditrain sebagai human rights defender. Jadi kita hargai itu. Demikian juga saudara Iyut kita hargai karena dia seterang-terangan mengatakan apa identitasnya tapi dia tidak ingin identitas itu menjadi penghalang untuk bercakap-cakap dengan komunitas di petempuran. Jadi ada kelegaan orang untuk bicara itu. Sementara yang lain itu tegang, nggak mau sentuh soal-soal yang dianggap membahayakan negara. Adanya briefing ya kalau briefing itu nggak ada diskusi nggak ada dialog. Jadi saya senang ada dua bukan dua isu tadi dua teman yang secara terang-terangan mau mengucapkan bahwa Habib Rizik adalah peluang untuk menghasilkan kembali Indonesia yang majimu. Dan Habib pasti tahu tata bahasa itu diperlukan untuk saya pakai istilah tadi memperlebar spektrum politik. Nah itu poin yang sangat bagus hari-hari ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gatot berdiri pada semua kalangan berupaya untuk menerangkan bahwa lebih baik menjadi putra keadilan daripada menjadi putra bangsa yang sekedar dikenal dengan dikalungi oleh kalung maha putra. Itu jadi itu yang terjadi di kita kita masuk sekarang pada isu pada value etika politik dan publik makin merasa bahwa Indonesia bisa diperbaiki bahkan dalam waktu yang singkat ini tanpa harus menunggu situs politik formalnya. Jadi kita seolah sekarang ini dengan fenomena munculnya orang kawan-kawan yang berbeda ideologi berbeda keyakinan dengan Habib ini semacam kuasa gitu ya di tengah situasi kita yang semakin gersang dan terjang. Ya jadi saya selalu percaya bahwa di dalam sebut saja keterdesakan politik akal sehat itu bisa tumbuh dari manapun itu. Tentu saya tahu bahwa istana berupaya untuk menganalisa kembali ini ada semacam likuiditas baru dalam politik di mana orang tidak merasa canggung untuk pergi berkunjung ke ke markas pertamburan. Dulu orang anggap itu sarang preman itu sarang radikalis sekarang orang anggap itu tempat berdiskusi tempat menghasilkan ide itu itu baik betul karena partai-partai politik kehilangan tempat untuk menghasilkan ide karena sibuk calon mencalonkan pilkada transaksi finansial jalan terus sementara Habib Rizik membuka warung pertamburan itu sebagai tempat transaksi pikiran transaksi kemajemukan berbangsa itu ya saya sebut dengan satu istilah indah ada keindahan baru di dalam politik Indonesia oke menarik sekali luar biasa terima kasih ya salam akal sehat FNN berjaya oke oke